Halo teman-teman semuanya balik lagi disini bersama dengan kejartv kali ini aku akan membagikan tutorial cara membuat hidden file ya jadi kita akan membuat hidden file dan setelah kita hidden file nanti bakalan kita munculin lagi gitu nah misalnya kita ingin folder ada folder yang rahasia gitu kan kata orang dan rahasia Nah jadi misalnya folder ini kita buat dulu foldernya pertama kita buat new folder kita buat tulisannya rahasia ya Nah ini kan masih ada ya walaupun kita refresh berkali-kali pun dia masih tetap ada nah rahasia ini file-nya rahasia nah ini kita balik klik ke sini ke sini lagi dia masih ada dan kita ingin isi misalnya isinya gambar ini kemudian isinya gambar ini kan kemudian gambar ini nah ini kan banyak sih ya Nah kita mau ini hilang dari peredaran komputer Nah kita klik kanan kemudian kita klik properties lalu kita klik hidden kita apply 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 change to this folder only kalau teman-teman checklist yang kedua ini maka yang di dalam-dalamnya bakalan ikut terhiden dan nanti teman-teman bakalan susah sendiri jadi makanya kita hidankan foldernya aja oke kemudian kita oke kan lalu kita kita nah dia bakalan hilang kita refresh lagi ke sini ke sini ke sini lagi dia hilang dan selamat file anda telah hilang nah jadi untuk cara mengembalikannya silahkan cari di Google enggak tapi aku akan mengajarkan cara mengembalikannya yaitu tekan di sini ada bar view nah di bagian sini ada hidden item jadi di checklist aja hidden item nah ini dia sudah muncul lagi lah hasil folder hasianya namun di beberapa Windows itu berbeda Windows 7 itu beda Hai nah jadi setelah itu kita klik kanan ya jadi seperti aku yang tadi kalau di Windows 7 itu tekan ALT dulu nanti baru muncul menunya dan menu ini bisa dihiden juga Wow kalau dihiden semua orang bakalan enggak tahu ya ini cara yang sederhana sekali tapi kelemahannya ketika di search dia bakalan nampil nah beda dengan yang yang lain nanti aku berikan tutorialnya nah kemudian ini kita unhiden jadi kita buang hidden ya cep kita apply lagi cep kita apply yang ini cep kemudian kita oke kan dan dia muncul lagi kalau kita refresh di tempat lain dia bakalan ada lagi dan yang ini kita hilangkan gitu jadi caranya cukup mudah ya misalnya ada file yang kita nggak mau dibuka oleh teman kita kebetulan teman-teman kita itu gaptek terhadap komputer dan cuman bisa ngelihat-ngelihat video-video gambar-gambar dan ternyata cara ini cukup ampuh Oke teman-teman semuanya terima kasih tutorial sederhana ini mudah-mudahan bermanfaat selamat menikmati